Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih terus menyaksikan Teman-teman semua Hari ini admin berada di hutan Karena hari ini admin akan mengambil tanah hutan Dan itu tanaman admin disana Di kampung itu Itu artinya admin berada di hutan saat ini Oke teman-teman Sebelum ke pembahasan tanah hutan Atau leaf mall Kali ini kita bahas dulu media tanam admin Ini adalah leaf mall yang sudah admin Pasang di media tanam Bisa teman-teman lihat Ini disini ada tanah yang sangat berbeda sekali Dengan tanah yang ada disini Tapi ini adalah Tanda kesuburan ya teman-teman Disini awalnya tanah ini keras ya teman-teman Tapi setelah admin Bawa leaf mall Ke media tanam Alhamdulillah ada yang seperti ini ya Jamur-jamur seperti ini Ada pada media tanam admin Dan ini sumbernya Ini adalah dari hutan ya teman-teman Nah bisa teman-teman lihat ya Pada akar Di media tanam admin ini Banyak sekali warna putih Seperti kapas Ini disebut juga Mikoriza ya teman-teman Yang bersimbiosis Ataupun tidak bersimbiosis Dengan akar tanaman Nah inilah kunci kesuburan ya teman-teman Makanya pada video kali ini Advin akan share ke teman-teman semua Bagaimana caranya Untuk menyuburkan tanah ya teman-teman Bisa teman-teman lihat ya Jarak dua jengkal dari tanaman Akarnya sangat jauh sekali Dan ini Ini ada bantuan dari Mikoriza ya teman-teman Bisa teman-teman lihat ya Di bagian irigasinya Penuh dengan akar timun teman-teman Nah pada video kali ini Advin akan share ke teman-teman semua ya Bagaimana caranya kita Mendapatkan kesuburan tanah Yaitu salah satunya Dengan mengambil Mikroba dari hutan Yang mana Mikroba dari hutan nanti Akan melengkapi media tanam kita Mereka nanti akan bekerja sama Makanya Pada video-video sebelumnya Advin sudah share ke teman-teman semua Untuk Mencari atau mengambil Tanah dari berbagai tempat ya teman-teman Seperti dari hutan Dari Rawa-rawa ya Dan dari tanah di sekitar ya Di sekitar tanaman kita Nah ilmu ini Advin dapat dari KNF ya teman-teman Korean Natural Farming Yang alhamdulillah Advin sudah masuk ke grup INF Yang di Yang ketuanya itu Om Manchung Al-Muhaymin ya Di nama Facebooknya Itu sudah banyak Al-Muhaymin belajar disitu Yang mana Kesuburan tanah ini Dipengaruhi juga oleh Mikroba ya Jadi semakin banyak Mikroba Di media tanam kita Maka tanaman kita Akan semakin subur ya Tanah kita akan semakin subur Dan bahkan Di ilmu KNF Kita tidak Dianjurkan untuk Memilih-memilih Tanah ya Untuk memilih Leaf Mall Maksudnya ya Jadi Mau dari hutan Mau dari rawak Mau dari got sekalipun Itu boleh Kita isolasi Untuk menyeburkan Tanaman kita Teman-teman Nah kali ini Advin akan mengambil Tanah dari lereng gunung Ya teman-teman Tidak terlalu tinggi sih ini ya Untuk hutannya Ini Ada disini ya teman-teman Di dekat Kayu Dan Pohon Aren Disini terdapat Ada warna putih Ya teman-teman Ini ciri-ciri dari Leaf Mall Yang bagus ya teman-teman Ini disebut juga Entomopatogen Ya teman-teman Ini penyubur tanaman Ini pengurai tanah Supaya tanah Menjadi subur Nah ketika nanti Ini Leaf Mall ini Kita pindahkan Ke media tanam kita Maka secara otomatis Media tanam kita Akan dipenuhi oleh Mikroba-mikroba Yang ada disini Yang kita pindahkan Pada media tanam kita Dan contohnya Tadi itu Pada Media tanam Adwin ya Yang saat ini Ditanami timun Butter F1 Panah merah Usianya sekarang Sudah 43 hari Setelah tanam Nah untuk Teman-teman Yang belum Pernah Ya membuat Atau mengambil Leaf Mall Seperti ini ya Gambarnya Jadi teman-teman Cari tanah Yang ada Jamur yang Seperti ini Ini Biasanya Kalau musim Kemarau Banyak banget Ya teman-teman Ini Makanya admin Membuat video Tentang Leaf Mall ini Karena sekarang Minggu-minggu ini Terjadi kemarau Ya teman-teman Jadi Teman-teman Kalau memang Mau praktek Itu sangat mudah Ya Didukung oleh Cuaca Kalau misalkan Tidak ada hutan Bisa teman-teman Mencari Di sekitar Perakaran Pohon bambu Kalau pohon bambu Di kampung Juga banyak Ya teman-teman Di kota juga banyak Kalau untuk Pohon bambu Nah Nah itu juga Bisa teman-teman Gunakan Sebagai penyubur Ya Leaf Mallnya Bisa teman-teman Ambil Dari tanah Hutan Ataupun Tanah Perakaran bambu Ciri-cirinya Adalah Seperti ini Tidak harus Banyak Teman-teman Ya Satu genggam Tanah ini Bisa dijadikan Pupuk 20 liter Ya teman-teman Satu genggam Saja Ya Itu bisa Dijadikan Pupuk Organik Cair 20 liter Atau bahkan 200 liter Ya teman-teman Asal Kita bisa Mengolahnya Teman-teman Nanti di akhir video Insya Allah Nanti Armin akan Share Ke teman-teman Bagaimana Secara umumnya Secara garis besarnya Bagaimana Cara mengolahnya Dari Leaf Mall ini Atau tanah subur ini Atau tanah hutan ini Supaya Kita jadikan Sebagai pupuk Atau Sebagai Setatar Ya teman-teman Nah Pada video-video Admin sebelumnya Teman-teman Sering admin Membuat pupuk Organik cair Yang menggunakan Tanah Ini alasannya Teman-teman Karena di dalam Tanah ini Di dalam akar-akar Yang ada di hutan Di tanah hutan Itu Merupakan Sekumpulan Dari mikroba-mikroba Alam Yang akan Menyuburkan Tanaman Dan Leaf Mall ini Atau tanah hutan ini Bisa juga disebut Sebagai tanah humus Nah tanah humus ini Adalah hasil dari Pelapukan Ranting Dan dedaunan Dari pohon Yang ada Di hutan Nah tapi Kalau kita Pengen hasil Terbaik Ambil Bersama Akar-akar Yang ada Di sekitar Hutan tersebut Ya teman-teman Supaya Bakteri Yang ada Pada akar-akar Itu Bisa kita Bawa Ke media Tanam kita Untuk Menyuburkan Lahan Di tanaman Kita Oke teman-teman Seperti itu Penjelasan Dari Leaf Mall Ya bisa Menyuburkan Tanah Dan bisa Menggemburkan Tanah Teman-teman Bisa digunakan Menjadi Pupuk organik padat Atau Pupuk kompos Yang admin Buat tutorialnya Pada Dua hari yang lalu Teman-teman ya Atau bisa Teman-teman Jadikan sebagai Pupuk organik cair Teman-teman Tambahkan Pada Pupuk organik cair Ya Dicampur dengan Gula merah Ataupun dengan Garam Teman-teman Nah atau Bisa teman-teman Gunakan sebagai Imo 2 Ya teman-teman Yaitu Dari tanah Lalu diatasnya Dikasih Nasi Ya Lalu setelah Tumbuh jamur Empat hari Masukkan ke dalam botol Dicampur dengan Gula merah Jadilah seperti ini Atau ini disebut Juga dengan Imo 2 Ya teman-teman Nah Seperti itu ya Untuk cara sederhananya Teman-teman Cuma butuh Garam saja Kalau untuk Membuat Pupuk organik cair Atau yang disebut Juga dengan Metode jadam Ya teman-teman Garam 1 sendok Untuk 10 air Dan repol 1 genggam Dan juga Air kelapa Atau Rebusan kentang 1 biji Teman-teman Untuk air kelapanya Seadanya ya teman-teman Gak harus banyak Nah Kalau misalkan Tidak ada kentang Bisa diganti dengan Mantang ya Atau Umbi-umbian lain Misalkan juga Dengan Ubi Ya teman-teman Dengan singkong Itu juga bisa Kita jadikan Sebagai Pupuk Ya teman-teman Karena mikroba itu Butuhnya Yaitu Karbohidrat Dan protein Oke teman-teman Seperti itu Tutorialnya Untuk hari ini Semoga Menginspirasi Semoga memberikan Pencerahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton